Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GKNV Sabang Semarang. Pada sore hari ini kita akan membedah market secara analisa teknikal. Nanti kita akan coba lihat apakah di sore hari ini di sesi perdagangan Eropa maupun di sesi perdagangan Amerika nanti malam apakah kita bisa menangkap uang yang ada di market dari volatilitas market saat ini yang mendekati musim liburan, liburan Natal dan Tahun Baru. itu biasanya volume transaksi berkurang. Itu merupakan siklus tahunan dari perdagangan di forex maupun di komoditas ataupun di indeks saham. Itu biasanya volume transaksi berkurang. Tapi untuk tahun ini berkaitan dengan pasca pandemi COVID-19 apakah volume transaksi berkurang atau tidak ya mungkin pengaruhnya ada berkurang mungkin enggak begitu banyak sih ya karena orang masih bisa memanfaatkan volatilitas market di tengah berkembangnya varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Oke nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai peluang market di sore hari ini. Bersama saya Rudi Okutrianto dari tim RND GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang barusan gabung di channel kami di YouTube channel GK Invest Semarang Indonesia selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang bergabung di Zoom Meeting juga kami ucapkan selamat bergabung. Nah untuk live trading sore hari ini seperti biasa disclaimer semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi kita di sini cuma menyadikan secara sifatnya lebih keedukasi ya. Sifatnya lebih keedukasi. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Cuman nanti kita akan bedah beberapa instrumen trading yang sekiranya mungkin bisa memberikan peluang kepada kita di sore hari ini. Oke sebelum kita menuju ke analisa teknikal kita lihat dulu nih. Ini data ekonomi yang akan dirilis di kesempatan di sore hari ini. Oke untuk hari ini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Kalau kita lihat di investing. Sampaknya investing biasanya. Investing.com. Jadi di hari Selasa kita lihat untuk jadwal data ekonomi yang dirilis yaitu yang dari negara Kanada ya. Dari negara Kanada ada penjualan retail inti dan penjualan retail yang biasa di prakteknya ada kenaikan. Nah nanti kita akan lihat aktualnya di jam 20 lebih 30. Itu yang perlu diperkenalkan. Sedangkan dari dari US cuman adanya kategori medium transaksi berjalan. Kemudian di hari Rabu seperti biasa crude oil, stok cadangan minyak mentah di Amerika besok Rabu akan dirilis. Dan versi API ya. Kalau pagi API, kalau malam hari itu versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Dan beberapa data ekonomi penting dari Amerika besok dirilis. Ada kepercayaan konsumen, penjualan rumah saat ini, dan penjualan rumah lama. Karena termasuk kategori bintang tiga nih, hacking back. Paling tidak akan menguji pergerakan US dollar. Di hari Kamis, seperti biasa hari Kamis kelimpeng angguran yang kita nantikan setiap hari Kamis. Kemudian ada indeks harga PCI yang merupakan inflasi, konon katanya, favoritnya dari The Fed. Nah, seperti itu. Kemudian ada penjualan rumah baru akan dirilis di hari Kamis. Hari Jumat, ada beberapa bursa libur, Amerika libur, Swiss, Inggris juga libur. Berkaitan dengan menekati hari Raya Natal. Oke, itu data ekonomi yang dirilis pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Oke, kita langsung share untuk MetaTrader 5 Giga Invest. Nah, kita mulai dari DxJ dulu deh. Dari DxJ, dari indeks dolar. Nah, untuk di indeks dolar, kalau kita lihat di chart harian. Ini saya pakai harian ya. Ini harian kecenderungannya lebih ke sideways ya. Dia TikTok beberapa hari ini. Mulai dari tanggal akhir November, 30 November, sampai saat ini, di 21 Desember, hampir satu bulan, pergerakan indeks dolar lebih cenderung ke naik turun sideways. Tapi kita bisa lihat, dia salah satu break resistance atau break support. Saya pakai teknik breakout ya. Jadi ini kita bisa tempatkan. Sebentar, saya tulis dulu. Mana sideways-nya? Nah, ini teks. Kita bisa manfaatkan ini base stop ya. Base stop. Itu di 9658. Saya kecilkan ini ya. Urusannya. Nah, ini ada base stop di sini. Kemudian kita juga bisa menuatkan diesel stop-nya di bawah ini. Di 95 dipas. Karena beberapa, termasuk resistance kuat ya ini ya. Eh, sorry. Support kuat ya ini. 95, kisaran 9590 sampai 9580. Ini merupakan beberapa kali belum pernah ditembus. Susah maksudnya. Agak susah untuk dilewati. Dan closing-nya pun juga mendekati harga di 9590 sampai 9580. Nah, sekarang masih running di tengah-tengah. Cuma kalau kita lihat dari pergerakan market, ini sedang menunjuk ke atas. Jadi kemungkinan melewati di 9658. Tapi kita juga cek dari bentuk pattern pun juga membentuk kayak semacam flag ya ini. Bullish flag atau bendera. Nah, ini kalau kita terlihat bentuknya bulish flag. Seperti ini. Nah, kan. Kalau kita lihat. Nah, seperti ini lah ya. Bentuknya semacam bendera. Seperti ini. Cuma ini masih bergerak di tengah-tengah. Jadi masih belum melewati resisten atau trend line. Cuma saya lebih fokus ke 9658. Mungkin bisa menempatkan buy stop di 9658. Break out. Kemungkinan dia akan menuju ke sini. 9720-an. Range. Apa namanya? Target ya. Target. Perangkat ke sini. Kemudian dia kembali lagi tiktok untuk ganti level lagi. Nah, gitu. Kemudian dia akan kembali lagi ke sini dan naik lagi di sini. Dia kembali lagi. Naik turun. Di pertengahan. Ini ada seperti ini. Nah, dia perangkat ke sini lagi. Kemudian dia akan lanjut. Ini dia akan kembali lagi ke break ini lagi ya. Break out. Kita akan istirahat sebentar untuk buy limit lah ya. Oke ini. Cuma kita tunggu apakah dia melewati 9658-nya atau justru malah melewati. Eh, sorry. Bawahnya ini self-stop ya. Bukan buy stop. Sorry. Self-stop. Nah, ini self-stop. Self-stop 9590. Kalau break itu ya paling kata akan kembali lagi mencoba ke turun ke bawah lagi. Ke sini. Nah, sini akan melanjutkan ke sini dulu nih. Nah, sini dulu. Sebelum nanti dia set wish pulak-balik ya. Pulak-balik di area ini. Kemudian kita kembali lagi naik. Nanti dia mencoba break ini dulu. Kemudian gambarnya seperti ini. Kemudian lanjut turun lagi. Nah, ini. Seperti ini gambarannya. Untuk yang di DXC. Jadi, ketentukan kelihatan saat ini market lagi di atas, mendekati buy stop di 9658. Kalau misalnya nih. Misalnya rumor kenaikan suku bunga. The Fed lebih kencang di, di apa namanya, di dengung-dengungkan dalam minggu ini dan minggu depan. Ya, padahalnya harga DXC akan kembali lagi dia menguat. Cuma untuk saat ini masih range di tengah, masih bergerak di tengah. Jadi, kita belum bisa mengatakan ini kembali lagi dia mengalami penguatan atau susunlah berbalik untuk melemah. Bunda-bundang yang pertama, The Fed sudah tapering kemarin dari 15 miliar USD menjadi 30 USD. Dan penghentian pembelian obligasi itu diperkirakan akan berhenti di 3 bulan ke depan. Lebih cepat daripada sebelumnya. Yang kedua, ketegangan China nih. China dengan Amerika ini kembali meningkat ya. Ketegangan China dengan Amerika kembali lagi meningkat. Kemudian, yang ketiga, faktor varian COVID yang terbaru yaitu Omikron. Omikron ini sudah menyebar di lebih dari 70 negara ya. Seperti laporan dari WHO. Jadi, kita juga perlu berhati-hati di dalam, apa namanya, kalau kita bergerumun atau mungkin di aktivitas di luar, tetap berokes ya protokol kesehatan. Karena Omikron ini, konon-kabonnya kemarin terakhir sih sudah mulai masuk di Indonesia. Nah, mudah-mudahan juga segera diatasi oleh pemerintah Indonesia dan tidak terlalu menyebar di wilayah negara Indonesia. Nah, seperti itu. Dan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan. Tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan ketika kita beraktifitas di luar. Oke, jadi Omikron ini masih diperhatikan oleh pelaku pasar. Meskipun saat ini menjelang alibur Natal dan Tahun Baru, tapi perkembangannya masih terus dipantau. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap pergerakan CXC, khususnya indeks dolar. Oke, itu untuk indeks dolar. Saya rasa masih belum confirm untuk break naik ataupun kembali lagi dia turun melewati sell stop. Masih di tengah-tengah. Oke, kita lanjut ke emas. Nah, di XAUUSD. Ini kalau saya cek di sini untuk XAUUSD, saya memberikan batasan untuk range. Karena pergerakannya juga agak sempit. Jadi saya memberikan untuk by stop 9.650. Ini kalau misalnya ini masih di 9.5, belum menyentuh. Belum menyentuh apa namanya, by stopnya. Nah, by stop di 96.50 ya. 17.96. Ini untuk by stop. Kemudian bawahnya ini di sini ya. 90.50. Nah, saya sedikit bergerak agak pendek nih. Saat ini di sesi jam 3 ya. Setelah pergantian candle hari H1 jam 3. Dia bergantian-gantian di tengah-tengah nih. Sekali 95. Kita bisa langsung pasang ya. Coba kita entry. by stop bisa enggak nih. Oh iya, terlalu dekat ya. 96.50. Oh iya, enggak bisa. Bystnya. Jangan terlalu dekat. Nanti kalau kita bisa langsung eksekusi. Jadi target target mencoba kembali lagi naik di 1.800. Target di 1.802. Nah, informasinya seperti ini ya. Coba saat ini belum menyentuh ya ini. 17.96.50. Saya ganti, lihat pergantian cat di jam 3.15.00. Juga masih di tengah. Jadi masih belum break di atasnya maupun di bawahnya. 17.90.50. Jadi berlaku untuk hari ini. Kalau misalnya limit ini enggak kena. Sampai nanti. Saya rasa nanti malam kena ya lah. Salah satunya. Soalnya jaraknya terlalu pendek. Enggak begitu panjang. Kalau misalnya nih. Misalnya berhubungnya mungkin enggak kena ya. Mungkin jam 4 sore, jam 4 pagi, besok pagi harus di cancel. Jadi kan seperti itu. Oh ini bawahnya saya stop ya. Sorry. Oke saya tulis di kolom chat. XAU USD. Buy stop. 17.96.50. Stop loss. Sweet ya. Jadi kita punya dua opsi. Dan target. 11.02.50. Kemudian. XAU USD. XAU USD. Jadi salah satu mana yang kena. Satunya di cancel ya nih. 90.50. Stop loss. 17.96.50. 17.96.50. Dan target. Target di 17.84.50. Ini belum nyampe. Base stopnya belum kena ya. Belum kena ya. Oke kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Sempat naik tadi. Sesi perdagangan Eropa. Sempat ada kenaikan atau penguatan di Euro. Kemudian XAU-nya juga ikut menguat. Dan GU-nya juga ikut menguat. Nah GU-nya di 1.32. 2.39. Kita cek. Ini XAU USD ya. Kita tinggalkan XAU USD. Kita lanjut ke crude oil. Nah ini crude oil ini. Area resistance sudah break. Sekarang running di sini ya. Di 6921. Ini saya punya. Apa namanya. Sebentar. Saya tulis dulu. Base stop ya. Ini sudah bisa pen-pen-pen. Base stop. Nah 9.21. Nah ini base stop di sini nih. Kita bisa entry. Crude. Stop loss kita tempatkan di 67. 0.55. Kemudian TB-nya di 70.80. Oke. Crude oil. Crude oil. Crude oil. Buy stop. 69.21. Stop loss. Dan agak sedikit panjang ya ini. Target. 70.80. Mungkin butuh 2 hari. Sekitar 2 harian biasanya. Sehari 2 hari lah tegantung pergerakan juga ya. Oke. Untuk crude oil lebih ke. Buy ya. Dari formasi. Apa namanya. Patternnya nih. Nah ini. Base stop. Oh iya bagi teman-teman. Kebetulan di bulan ini di GKN Fest kita lagi ada promo. Bagi Anda yang membuka akun sebesar 500 dolar atau 5 juta rupiah. Kursu 1 dolar 10 ribu. 5 juta rupiah. Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Atau free swap. Nah free swap ini khusus bagi Anda yang suka bertransaksi dan menyimpan dalam beberapa hari. Khususnya di forex ya. Forex maupun di emas. Ataupun perak. Itu dapat fasilitas bebas biaya menginap. Bebas biaya menginap. Nah untuk forexnya sendiri pun juga ada. Tidak semuanya ada metam khusus yang kita bebaskan untuk bebas biaya menginap. Yaitu untuk yang lawannya USD dan cross-nya ada GG, EG, sama EG. Nah itu bisa Anda manfaatkan bagi Anda yang suka transaksi forex yang lawannya USD. Jadi di GKN Fest di bulan ini Anda membuat real akun minimal masuk 500 dolar atau 5 juta rupiah. Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah kan lumayan sekali kan. Biaya menginap ini kan juga kalau dihitung-hitung ya lumayan banyak sih ya. Jadi paling enggak untuk daripada untuk bayarin biaya menginap mungkin untuk tambahan profit deh ya. Nah gitu kan. Jadi lebih, apa namanya, lebih, supaya profitnya lebih banyak maksudnya seperti itu. Kemudian jangan lupa di GKN Fest juga ada promo akhir tahun. Nah ini bagi Anda yang ingin tahu mengenai promo akhir tahun. Jadi kita GKN Fest menyediakan banyak hadiah. Ada mobil Tesla, Toyota Fortuner. Kemudian ada emas, ada iPhone 13, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang kami sediakan dan siap Anda bawa pulang jika memenuhi syarat dan ketentuan. Untuk syarat dan ketentuannya silahkan menghubungi tim marketing GKN Fest Capang Semarang atau menghubungi kontak person Anda. Kalau Anda sudah punya kontak person di GKN Fest Capang Semarang, silahkan Anda hubungi dan minta informasi sejelas-jelasnya mengenai promo akhir tahun dan mengenai bebas atau free swap di bulan Desember. Nah promo di bulan Desember mengenai free swap. Minta penjelasan seteternya. Kalau terasa mungkin oke untuk Anda, silahkan buka akun real di GKN Fest Capang Semarang. Nanti Anda akan bisa mengikuti dokasi online kami di hari Senin dan edukasi online hari Selasa seperti saat ini, live trade, hari Rabu. Ada live trade juga malam jam 7 malam bersama saya dengan Adian Cah. Hari Kamis edukasi online dan hari Jumat live trading bersama Adian Cah dan saya. Silahkan Anda hubungi tim marketing GKN Fest Capang Semarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program edukasi, mengenai promo akhir tahun maupun mengenai pembukaan akun di bulan Desember yang ada bebas biaya menginap dengan masuk minimal 500 dolar atau 5 juta rupiah. Oh iya kita lihat untuk emasnya ya. XRUSD ini sudah masuk belum nih? Oh belum ya? Belum. Belum menyentuh di 9650. Nah ini bentar lagi nih. Sepertinya bahannya masih naik nih ya. Masih ada penguatan untuk emasnya. Kita tunggu aja. Oke kita lanjut. Sambil menunggu emasnya naik break di 96.500 ya. Eh 50. Kalau 3 digit ke belakang 500. Kalau 2 digit berarti 50. 17.96 poin 50 atau 500. Crude oil fokusnya ke buy. Sudah ada stop loss. Jadi kita dikasih perbatasan kerugian supaya kerugiannya enggak banyak jika kita salah menganalisa. Nah jadi stop loss ini memang ada baiknya juga sih untuk menyelamatkan equity kita dari margin call. Nah jadi gunakan selalu stop loss supaya apa namanya kita bisa punya kesempatan lagi esok hari untuk bisa bertransaksi lagi. Daripada top up kan paling enggak di batas sila ya. Kita lanjut ke euro USD. Nah ini euro juga sudah open buy. Mungkin kita bisa langsung entry. Sebentar. Euro sudah break out. Kita fokus target ke 333. Stop loss kita atur dulu. Jadi kita buka-banyak yang ngomong nih. Yaudah enggak apa deh. Nah kita kan. Punya dua opsi kita. Nah euro sama crude. Sudah open. Oke masih OTW. Kita tunggu emasnya nih. Emasnya juga masih belum open ini. Belum menyentuh 50 ya. 38. Nah kita tunggu 38. 47. Dikit lagi. Oke 50 deal. Kita coba 50. Anda tidak harus meng-entry semuanya ya. Jadi silakan pilih sekiranya instrumen yang Anda terbiasa untuk transaksi. Nah kalau saya ini ingin coba ingin melihat pergerakan market-nya. Bentar. Ini saya klik dulu. Stop loss take profit-nya saya atur di 18.02.50. 1 banding 1 ya. Pas. 9.50. Tarik turun enggak masalah ya. Oke. Kita fokusnya 3 ini aja deh. Enggak usah banyak-banyak. Nah. Oh iya di euro sebentar. Yurunya ini fokusnya apa ya ini? Bayuro. Bentar-bentar saya tulis dulu. Oke. Oke. 1.12930. Oke. Saya tulis dulu di kolom chat. Untuk euro USD. Euro USD by 1.12930 ya. Sekarang Rani 97 lho. Oke OTW. Naik. Cuman kerutnya yang masih turun. Goal hit. Ya. Goal hit Pak Rino. Ini masih nunggu. Target. Stop loss di euro agak sedikit pendek ya. Saya pakai cuma 400 pip. Kalau kita 0,1 berarti sekitar 40 dolar. Kalau kita 1-1 berarti 400 dolar. Kita pakai 0,1. 5-3. 0. Target untuk euro 1.13330. Eh sorry. 330. Kita fokus ke buy euro ya. Buy euro. Ini tadi saya bikinnya sebelum market break di jam 3 ya. Kemudian di poundster link. Ini juga naik. Fokusnya juga buy juga. Ini poundster link saya juga fokusnya ambil posisi naik. Bentar. Saya tulis dulu poundster link. Fokusnya juga buy. 1.32390. 1.32390. Ini poundster link. Sekarang running. Sekitar lambat kita poundster link. Euro. Emas juga sudah naik. Nah ini. Kita tunggu break. Ternyata dia break. Oke. Masih baru. Crude oil. Crude oilnya nih masih ketarik kita. Tapi crude oil ini agak panjang ya. Stop loss sama TP-nya ya. Agak sedikit panjang. Apa namanya. kisaran 100 dolar lebih ya. 100 dolar lebih ya. Nah ini agak bijak untuk yang crude oil. Oke. Goal hit. Kemudian. Ini juga fokusnya ke buy. Poster link. Saya tulis dulu. Supaya nanti temen-temen di GBP USD. Buy ya. 1.32390. Sekarang running di 46. Marketnya keburu-buru naik dulu nih. Stop loss yang penting ya. Nanti kalau misalnya ada koreksi turun. Anda bisa ambil posisi buy. Stop loss yang penting. Stop loss saya. Saya menempatkan stop loss di 1.31840. Target. Dan target 1.32900. Constalling ya. Constalling buy. Aduh. Sorry salah nih. Saya ke direct-nya Pak Rino. Sebentar saya kasih ke umum ya. Ke everyone. Sorry. Nah ini. Everyone. Postalling buy. Euro buy. GJ. Nah ini GJ juga mendekati open buy ya. Fokusnya sepertinya penguatan. Tapi kita tunggu. Sebentar. Sebentar. Ini. GJ lebih ke cenderung ke buy. Buy stop ya. 150.520. Nah ini GJ. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Oke kita lihat untuk paket GBP JPY by stop ya 150 B stop ntar by stop 150 poin 250 stop loss baca tulis dulu stop loss untuk GC 150 poin kosong-kosong 52 ini 25 sorry salah 52 target 151 poin nomor itu untuk gizi ya jadi gizi fokusnya ke by belum nyampe nih best-topnya gizi belum nyampe ini saya stopnya di sini kita punya dua opsi untuk yang nama di gizi self-stop kita tempatkan di psikologis price ya gizi ada dua opsi time frame yang mana nih pak ya time frame yang H1 nih saya pakainya H1 ya satu jam jadi ini untuk kita gizi oh gizi saya pakainya H1 ya nih H1 jadi saya menempatkan dua opsi apakah kena by stopnya atau terkena sell stopnya cuman sepertinya kalau kita lihat pergerakan market saat ini pergerakan market saat ini keceturungannya naik nih pak 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 mahamad alexandria nah pak mahamadnya sepertinya naik cuman kita lihat nanti soalnya bay stopnya belum belum confirm nih belum belum dan ya belum jadi open cuman kita tetap pasang dua opsi kalau misalnya bay stopnya sudah jadi open by ya kita sel stopnya kita cancel gitu stop loss 150 poin 520 dan target target untuk sel stop saya menempatkan di 149 poin 500 untuk analisa yuruyen eci ya yang kita yaji nanti bentar lagi kita coba cek di eci oke sebentar lagi pak mulia kita coba bahas ke gizi dulu ya nah ini untuk gizi ada dua opsi jadi ada sell stop di 150 poin 520 dan di bay stop ya sorry bay stop di 150 poin 520 target di psikologis 151 poin kosong kosong stop loss di posisi sell stop di 150 poin kosong kosong jika bay stopnya jadi open posisi maka saya soalnya kita cancel jadi kita punya cuma satu aja single gitu aja ya oke untuk yang di gizi belum open kemudian eci nah ini eci nya kalau saya lihat arahnya masih naik nih pak pak sahabatnya pak mulia ya ini haranya masih naik sudah break hitungan di apa namanya nah ini target di 128 poin 600 pak mungkin kalau kita geser belum bisa ya geser apa namanya geser stopnya jadi untuk gizi kan ini aranya masih naik ntar satulis dulu ya gizi sebentar nih gizi oh iya batasnya pak ya sebentar pak satulis dulu untuk operan gizi eci yuruyen ya maksudnya euro jpy ini masih naik masih naik target kenaikan kenaikan itu di 128 poin 600 agak pendek Pak ya soalnya ini khusus untuk hari ini sih ya analisanya agak pendek ini jadi target di 128 poin 600 jadi masih masih naik kalau misalnya pak mulia mungkin punya pun posisi buy mungkin bisa ditahan pak kalau buy sekarang lebih baik nunggu dulu pak ini soalnya running sudah agak sedikit agak jauh dari dari batas yang saya buat ini tadi sebelum marketnya running ya sebelum sesi Eropa mulai jadi untuk agennya masih masih naik mungkin lebih baik nunggu dulu pak nunggu dulu ataupun kita bisa manfaatkan opsi yang lain yang mendekati ini di GU ya GU ini sudah mendekati open buy nya lagi nah ini kita bisa langsung entry ya jadi pilih sekiranya instrumen yang terbiasa ditransaksikan gak harus semuanya di diambil ya nah ini saya pakai jaranya juga gak begitu panjang jadi khusus untuk hari ini oke gc tadi belum open ya kita ya sama-sama pak pak mulia ini saya klik nah untuk emas sudah otw ya ini otw profit untuk crude oil ini masih masih turun ada koreksi turun euro ini euro naik kita cek crude oil nya yang masih ketarik ya ini kita gc nya barusan kita entry masih belum aduh sebentar GU bukan gc GU nah ini GU nya masih otw yang lagi kondisi profit ada euro sama emas untuk crude oil agak sedikit panjang jadi misalkan modal untuk transaksi crude oil ini kita masih ketarik 43 dolar nih lumayan lumayan tapi yang jelas sudah ada stop loss nya sudah stop loss sama take profit agak sedikit kita aman lah ya oke kita lanjut gc sudah kita bisa entry GU sudah gc belum ini masih harga balik kemudian euro yen ini saya opsinya masih naik sih Pak ya masih naik target saya tulis dulu target di 128 poin 600 nah ini saya masih kesini opsinya nih XO nya hit terus ya ini XO naik terus euro nya juga naik nah untuk yang di yen ini cenderung lebih ke jadi agak berhati-hati untuk yang di yen karena kalau kita lihat hampat ini membentuk inverse ya sorry head and shoulder jadi posisinya seperti ini untuk di yen sebentar saya tulis dulu ini soldier nya ini S nya terus ini juga ada S nya lagi ini S nya sini ini S nya kemungkinan dia bisa naik lagi ke sini dulu baru nanti kita bisa entry sell ya sell limit ya maksudnya sell limit di 113.910 terus ini head nya tuh di sini nah posisi head jadi dia polanya head and shoulder jadi ini dia ke sini dulu nih kita tarik garis ke sini dulu kalau dia korek sini kita bisa sell limit nah itu ya sell limit di soldernya ini sell limit ya sell limit itu di 113.910 stop loss kita gunakan bisa separohnya 114 114 poin 410 dan target psikologis psikologis nah ini sell limit di nah ini disini ya kita sell limit di atas nunggu uj nya naik dulu nah ini sepertinya membentuk bau yang kedua kalau misalnya kita dapat itu ya kalau misalnya mungkin kita bisa cari opsi yang lain gitu oke terima kasih pak mulia salam profit juga untuk usd jpy kita kita opsinya sell limit ya 113.910 stop loss 114 410 dan target 113.0 ini untuk uji usd jpy jpanisian kita tunggu dia naik ke atas dulu ya soalnya informasinya kemungkinan head and shoulder ini nah oke kita tinggalkan uji kita cek ausi ini untuk ausi nah kita bisa tunggu nih ausi juga informasinya informasi naik ya ini kita coba naik kesini kalau yang secang transaksi ausi karena saya sudah ada beberapa transaksi jadi saya nggak transaksi nggak open ausi ya ini targetnya kesini nih targetnya masih naik jadi yang punya open posisi buy di ausi mungkin bisa di apa ditahan ya pakai trailing nanti nah kalau misalnya sudah sudah trailingnya bisa dijalankan bisa pakai trailing target target 0.71380 targetnya kesini nih agak jauhnya dia ke area ini nah ini sama kayak Ian kemungkinan dia membentuk bahu ada formasi seperti head and shoulder ya ini sedang menuju ke bahu yang kedua cuma kita saya ambil tengah-tengahnya aja sih 0.71380 karena lifter kita sore ini kan jangkanya pendek nih ya jangkanya dekat jadi saya pakai opsi yang pendek kalau misalnya ingin panjang ya di sini di posisi bahunya nih terakhirnya sini 0.71 to point 0.71 769 di situ nah ini daerah ini ya jadi opsi kemungkinan sama kayak Ian ini nah kan posisinya polanya hampir sama ini hampat ya sama-sama hampat sama-sama hampat oke tinggal kita tinggalkan opsi nah ini tadi yang tanya untuk USD Kanada ini USD Kanada masih naik ya kita lihat untuk H nah ini daily-nya weekly daily sudah break semuanya sudah sistem break trend up nah ini kalau kita pakai fit hubungan sini apalagi kesini nih ini tengah-tengah target keduanya kesini nih sudah tiga jadi masih hit untuk naik ya masih naik kesini nih jadi mencoba ke 1.30 ribu ya 1.30 ribu untuk apa namanya Kanada USD Kanada ya informasi masih naik weekly daily-nya juga membentuk inverse ini ya inverse head and shoulder kebalikannya dari uji ujinya hampatnya oh ini daily sebentar hampatnya kita cek yang membentuk daily-nya yang membentuk ini kalau kita cek daily-nya juga sama nih nah kecil head and shoulder kecil tapi resa panjang untuk kecil lebih panjang dari lebih panjang di USD Kanada ya resa lebih panjang Kanada nah ini masih naik jadi Kanada opsinya masih naik mencoba ke 1.30 ribu psikologis price psikologis price itu hit ya GU-nya terbang kita sudah buy tadi profit semuanya dikit-dikit 0,1 ya ketarinya masih di crude oil crude oil-nya masih minus 23 dolar nah euro-nya masih BEP nih masih sedikit yang hit GU sama XAU ya kan jadi saya open gg ini gg belum open euro-yen ini targetnya masih naik uji kita bisa selimit manfaatkan selimit kemudian ausi ausi ini naik targetnya USD Kanada juga masih naik nah ini target USD Kanada target masih di sini ya saya tulis dulu target di psikologis price ya mencoba untuk meraih psikologis price 1 poin 30 ribu untuk ucat nah ini masih naik target kenaikan USD CAD uji 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 konek uji uji USD 0.71380 oke masih overall masih minus karena kita masih ketarik crude oil ya kita tunggu crude oil soalnya jaraknya saya pakai jarak agak panjang medium tunggu sampai besok untuk crude semata kita sudah ada forex 2 kemudian XU1 dan crude oil ausi sangka entry soalnya sudah di tengah-tengah marketnya sudah naik kemudian USD Kanada juga ngeseng ke entry untuk yen lebih memilih kita tunggu selimit euro jpn takannya masih naik satu poin 128.600 nah ini untuk yang US di Euro Kanada ya Euro Kanada Euro Kanada juga mendekati apa namanya by limit nih e-bestop ya e-bestopnya jauh pening bestop Euro Kanada kita tulis saja siapa tahu di antara anda yang menyukai Euro Kanada jadi by stop 1 poin 46280 nah ini ya usd cat usd cat by stop 1 poin 46280 stop loss 1 poin 45576 dan target 1 poin 46980 euro mudukat oke for all minusnya sudah mulai berkurang sekarang minusnya tinggal 2 dolar tapi sempat minus 20 dolar banyak sekali sepertinya crude oilnya kembali lagi naik dan emasnya juga naik nah kita tunggu aja minusnya tinggal 4 dolar 5 dolar otw secara keseluruhan maksudnya ya saya ngambil empat empat instrumen warnanya empat instrumen kita cek untuk nasdaq ya nasdaq ini saya kecenderungannya naik gini ya nah ini h1 udah sudah break atas kecenderungan saya naik jadi nasdaq eh saya lebih memilih untuk buy ya baik kesini targetnya nah nasdaq nasdaq mana nih tulisannya nih saya tulis ketik teks ini target di 16.000 jadi agak sedikit panjang stop loss juga panjang masalahnya di 15.565 kemudian untuk TV nya juga agak sedikit panjang jadi agak sedikit medium bagi anda percinta nasdaq ya target kenaikan 160 eh 16.000 ya 16.000 079.00 targetnya sini terus ini ada a by ya bye stop bye stop sudah break nih eh tadi 2 jam ini saya buatnya jam 3 ya lihat dari jam 3 masih di bawah jadi kita pasang desktop satu poin 15 eh sorry 158 22 222 penolok ken untuk di nasdaq ah secara peton naik ya misalnya ah naik target di 1600s 16.000 kita tulis nasdaq 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 by stop ya 158 22 poin kosong kosong stop loss 15 565 dan target 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 16079 poin 00 kita ada beberapa instrumen yang sudah saya analisakan untuk sesi perdagangan eh Eropa di sore hari ini jadi jangka yang sedikit bermain agak panjang mungkin floating sampai besok ya crude oil misalnya crude oil agak sedikit panjang pakai analisanya kemudian sama nasdaq nah nasdaq ini juga agak panjang yang pendek emas ini saya jangka pendek dekat lah ya di 1802 mungkin nanti bisa dinaikkan untuk kalau sudah profit lagi nanti bisa dinaikkan trailing maksudnya stop loss bisa dinaikkan kalau sudah di 1799 bisa dinaikkan untuk stop loss nya kemudian crude oil saya agak sedikit panjang di mencoba ke 70 poin 80 sampai ke 71 targetnya euro posisi otw naik kemudian a power sterling power sterling juga saya analisa juga naik target di satu poin 32900 sekarang masih running satu poin 32 483 masih separohnya yang tewi nah ini overall sudah profit tadi sempat minus 25 dolar sekarang plus dua dolar lumayan lah ya gc-gc by oh ya ini banyak gc ya tapi kita sudah empat instrumen jadi sangat bisa nambah untuk gc lagi kita pakai mana manajemen meskipun ini kita sempatnya edukasi ya jadi nanti ada silahkan mini opsi instrumen mana yang sekiranya terbiasa anda transaksikan jadi saya menganalisa beberapa instrumen tidak semuanya saintry gitu saya pilih yang favorit kemudian euro yen otw naik target kenaikan di 128.600 kemudian ada uji uji saya lebih memilih opsi selimit ya opsi selimit di 113 poin 910 stop loss di 114 poin 410 dan target di 113 poin kosong-kosong karena formasinya kemungkinan membentuk head and shoulder nah sekarang lagi proses untuk menuju ke head shoulder yang kedua yang di bahwa yang sebelah kanan tapi kalau misalnya ini turun duluan ya kita harus pasang sel stop ah sorry ayah sel stop ya sel stop di 113 poin 320 nah seperti itu dan pasang kemudian ausi set targetnya masih naik kenaikan untuk ausi ah tak kenaikan di kosong poin 71 380 kemudian ada yuru eh sorry usd kanada riusd kanada masih otw jadi tew naik ya nih salvi centong ini naik mencoba kasih ekologis price 1.30000 yu apa so usd kanada usd kanada naik kemudian yuru kanada nih salvi memilih opsi bestop ya bestop 1 poin 46280 target mendekati 1 poin 47.000 jadi masih naik of out target naik kalau misalnya breakout nah nasdaq eh terpakai bestop saya menunggu tadi jam tiga dan harganya juga sudah apa lagi di bawah nah ini kita bisa coba manfaatkan di 15 bestop di 15.822 target di 16.079 nasdaq oke secara overall crude oil kembali lagi mengurangi minusnya kembali sempat kita ketarik agak panjang ke crude oil tapi nggak masalah yang penting kita sudah ada stop loss ya jadi untuk pembatasan kerugian supaya kerugiannya nggak banyak dan juga ada take profit tadi saya analisanya kemungkinan agrup ini kembali lagi mencoba mendekati level 71 cuman saya take profitnya saya ambil di 70.80 jadi saya turunkan sekitar 20 poin ya 20 poin crude 20 poin a crude oil oke itu untuk eh live trade pada sore hari ini di sesi perdagangan Eropa bersama GK Invest Sabang Semarang dengan saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Sabang Semarang beberapa instrumen sudah saya saya analisakan ambil sekiranya instrumen trading yang terbiasa anda transaksikan jadi tidak semuanya anda ambil nah gitu kan sekiranya mana yang anda terbiasa anda gunakan transaksi anda transaksikan di situ oke saya rasa cukup untuk live trade pada sore sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa pasang stop loss ya untuk mengurangi kerugian supaya modal kita masih tersisa untuk kita transaksi di besok pagi besok hari karena besok GK Invest Sabang juga ada acara live trading malam hari bersama saya dan artian sah mulai jam 7 malam hari Rabu besok besok malam Oke saya rasa cukup untuk acara edukasi live trading bersama GK Invest Sabang Semarang apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya yang sudah nonton acara ini di Zoom maupun di channel YouTube ada Pak Rino ada Pak Muhammad kemudian ada Pak Mulya dan bapak-bapak yang lainnya para trader dari seluruh Indonesia dan khususnya nasabah GK Invest Sabang Semarang Oke selamat sore salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih